Ya sementara itu satu peluru yang bersarang di tubuh istri anggota TNI korban penembakan setelah sesiang telah berhasil diangkat melalui operasi pengangkatan proyektil. Saat ini korban tengah menjalani masa pemulihan pasca operasi. RW istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal masih dirawat di rumah sakit. Korban mengalami dua luka tembak. Telah menjalani operasi pengangkatan proyektil satu peluru yang bersarang di tubuhnya. Operasi selasa siang berjalan lancar. Saat ini korban masih menjalani masa pemulihan pasca operasi di rumah sakit. Sementara guna mengungkap kasus ini, polisi telah membentuk tim khusus dengan melibatkan unsur TNI dari Kodim, Denpom, dan Kodam. Tim khusus juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan saksi termasuk meminta keterangan korban dan bukti lain dari rekaman kamera CCTV di berbagai titik jalan. Hingga kini tim sedang berupaya mengungkap kasus penembakan ini yang diduga dilakukan secara terencana. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi, AI News. Belaporkan.